Hari ini saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi Dodo dalam melakukan pertemuan dengan beberapa CEO ternama di China. Yang pertama adalah kita membahas dengan 4 CEO besar yang akan melakukan investasi di kawasan industri Kaltara hijau dan mereka akan segera melaksanakan groundbreaking setelah beberapa perseratan internal dari China selesai dan kemungkinan besar akan dilakukan di Desember tahun ini. Yang kedua adalah kita juga hari ini melakukan penelitanganan MOU dan sekaligus perjanjian kerjasama dalam rangka membangun ekosistem hilirisasi di Rembang, kawasan Batam yang menelan investasi kurang lebih sekitar 11,7 bilion USD di mana investasi ini adalah untuk membangun pabrik kaca dan solar panel. Ini S&G Glass adalah salah satu perusahaan pembangunan terbesar di dunia di bidang kaca dan di Indonesia akan dibangun juga nomor 2 terbesar di dunia setelah dari China. Dan investasi ini betul-betul akan memakai tenaga kerja kurang lebih sekitar 35 ribu orang karena ini adalah hilirisasi pasir kuarsa dan silika yang salah satu akan kita lakukan di Rembang ini. Dan karena itu tadi aran Bapak Presiden untuk segera kita menginsekusi dan kita menjalankan agar percepatan proses hilirisasi terjadi. Yang berikut juga menyangkut dengan Kaltara, tadi di kawasan Kaltara itu juga akan dibangun hilirisasi. Hilirisasi yang akan memakai energi baru-barukan, akan membangun petrokimia di sana dan juga adalah ekosistem EV baterai di sana juga. Dan saya pikir mereka bekerja sama-sama Adaro dan ini harus segera kita selesaikan bersama. Saya pikir itu beberapa ketenangan yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.